Hai Iblis masih ada enggak masih ada Iblis yang pernah tidak mau sujud kepada Adam Iblis yang pernah menjermuskan Nabi Adam dan Hawa masih ada sampai sekarang sebab Iblis meminta Robby Angzirni ila yaumiyum asun Ya Rob berikan aku tempo sampai hari kiamat nanti makanya umurnya panjang sebab bukan dari fisik ya berbentuk ruhani dari api nah Iblis itu berhadapan dengan para nabi setelah para nabi tiada berhadapan dengan para ulama para mursid makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian yang menghalang-halangi ya ibadah kita apalagi kalau sudah berkaitan dengan khidmat kaitan dengan perjuangan di dalam agama lewat tarekat ini maka Iblis yang akan menghalang-halanginya Iblis yang turun tangan untuk menghalang-halangi ibadah kita makanya tugas dari guru itu mahal tugas dari mursid itu adalah mahal itulah yang akan dihalang-halangi oleh Iblis bagaimana supaya gagal dalam menjalankan misinya gagal dalam menjalankan ibadahnya jadi bukan syaitan lagi tapi Iblis yang turun tangan dimana ketika Nabi SAW masih hidup si Iblis datang menemui Rasulullah SAW maka Nabi bertanya kepada Iblis siapa musuhmu wahai Iblis maka Iblis menjawab Anta ya Muhammad engkau wahai Muhammad jadi musuh utama iblis adalah Nabi Muhammad SAW Nabi wafat maka para ulama para mursid itu yang menjadi musuhnya Iblis maka hati-hati ini pengurus berhadapan bukan dengan setan lagi tapi dengan Iblisnya sebab apa para mursid membawa hamalatus syariah membawa syariat Allah membawa agama Allah seperti para Nabi Iblis 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 Iblis